Selamat sejahtera, saya bercakap kepada Tuan Pengurusi Majis, para kiamisya sana, guru-guru, serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Narizu, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk, Anjing Yang Tamar. Pada suatu hari, seorang anjing yang lapar sedang berkelihan di depan jalan. Ia mencari bau yang sedap. Sambil anjing yang lapar itu mencari sungguh bau, ia ternampak sekolah anak anjing selang menggunggung sekutuk tulang tepi tong sampah. Anjing yang lapar itu menggeretak anak anjing sambil memamirkan gini yang tajam. Anak anjing lari jalan ketakutan dan tulang pun terjatuh dari mulutnya. Anjing yang tamar itu segeranya mendapat tulang tersebut dan berlebihan ke tempat yang selamat untuk memekan tulang itu. Anjing sampai ke sebatang anak sungai yang jernih aranya. Ia mulai untuk menyeberangi sungai itu. Ia berjalan perlahan-lahan untuk menghabiskan masanya sebelum memakan tulang yang sedap itu. Tiba-tiba anjing berhenti lalu melihat kedang anak sungai. Ia melihat anjing lain yang memandang kepada dirinya dan menggunggung tulang juga. Ia tidak sedar. Itu adalah bayangnya. Tulang keberanian anjing itu kelihatan lebih besar daripada tulang keberanian aku. Aku akan rampas tulangnya. Kata anjingnya di dalam hatinya. Tanpa berfikir panjang, anjing pun menyalah kepada anjingnya di dalam sungai itu. Sebaik sahaja anjing memukah mulutnya, tulang di dalam mulutnya terjatuh ke dalam anak sungai. Ah, bodohnya aku. Aku sepatunya bersyukur dengan tulang yang ada. Anjing itu menyesal kerana terlalu lama. Akhirnya, anjing itu pulang ke rumah dengan sedia dan kelaparan. Rakan-rakan sekalian, orang yang tamat akan selalu rugi seperti anjing dengan bayang-bayangnya. Selalu berpuas hatilah dengan apa yang dimiliki. Sekian terima kasih.